Syekh Muhammad Hariri dikenal sebagai wali Allah yang konon hidup tanpa jantung Syekh Muhammad Hariri adalah salah satu murid kesayangan Al-Habib Muhammad Al-Hadar atau mertua Al-Habib Umar bin Hafiz Syekh Muhammad Hariri adalah wali Allah yang hidup tanpa jantung dan terkenal dengan hamba dan kerinduannya yang kuat serta dasyat kepada baginda Rasulullah Kisah tersebut memang dinilai tidak masuk akal dan sulit diterima akal sehat manusia biasa Namun karena statusnya sebagai wali Allah, hal tersebut merupakan keramat dari Syekh Muhammad Hariri Tapi apakah ini mungkin kalau manusia seperti Syekh Muhammad Hariri bisa hidup tanpa jantung? Suatu ketika, diceritakan Syekh Muhammad Hariri seorang wali Allah yang hidup tanpa jantung di diagnosis rumah sakit melalui X-ray atau foto ronsen Sang dokter saat itu terkejut setengah mati melihat cetak foto ronsen pada bagian dada beliau Melihat hal itu, sang dokter bertanya keheranan Engkau ini manusia atau bukan? Tanya sang dokter Kenapa engkau bertanya seperti itu? Tanya wali Allah Syekh Muhammad Hariri Sambil menggelengkan kepala, dokter itu bertanya Kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung, di mana jantungmu? Syekh Muhammad Hariri tersenyum pelan Maaf jantungku ku titipkan pada kekasihku di Madinah, Sayyidina Muhammad Jawabnya Syekh Muhammad Hariri adalah orang yang sangat mahabah atau cinta kepada Rasulullah Dan begitu alim, beliau hobi mengenakan pakaian serba warna hijau Dan mampu melihat Rasulullah baik dalam mimpi, bahkan secara dohir atau nyata Akan tetapi, suatu ketika masuk ke tarim beliau tidak bisa melihat Rasulullah Dan, ketika beliau keluar dari tarim atau pulang ke asalnya, beliau bertemu Rasulullah di dalam mimpinya Syekh Muhammad Hariri menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Mengapa ia tidak dapat melihat Rasulullah ketika berada di tarim Kalau engkau sudah sampai di tarim, cukup sudah engkau melihat aku lewat Umar Yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz, jawab Rasulullah Dengan demikian, benarlah kata Habib Abdullah bin Syihab yang mengatakan Walaupun aku tidak pernah duduk zaman Al-Fakih Muqodam Walaupun aku tidak pernah duduk di zaman Imam Hadad Tetapi aku cukup beruntung hidup di zaman Habib Umar bin Hafiz Masya Allah, beruntunglah kita masih bisa satu masa dengan Habib Umar bin Hafiz Mudah-mudahan hati kita tambah cinta pada kakek beliau yakni Rasulullah Kata Habib Abdullah Kata Habib Abdullah Kata Habib Abdullah Kata Habib Abdullah